Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersa, Iye Angu Kalmari Operasi di Lapangan berbasis TPS Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Barat menggelar pertemuan konsolidasi untuk memenangkan pasangan calon yang lusung pada Pilkada Serentak 2024 Ketua Dewan Suruh PKB Jabar, Habib Sariq Muhammad Ala Yidrus menilai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung M. Farhan Erwin memiliki rekam jejak kuat sebagai politisi dan wakil rakyat bukan sekedar mengandalkan popularitas Habib Sariq berharap pengalaman dan kompetensi pasangan ini mampu menyelesaikan berbagai pengasaraan kompleks di Bandung termasuk pengangguran dan kurangnya perhatian terhadap UMKM Ia menyebut pasangan ini sebagai paket lengkap dan kemistri yang kuat Pak Kiyai sedikit ini mungkin ada awasan khusus untuk ini mau khusus gitu ya khusus untuk Pak Farhan dan Pak Haji Erwin mengenai berkandanya di kota Bandung jadi kita memerlukan kota Bandung memerlukan sosok pemimpin yang visioner sosok pemimpin yang mencoba untuk bisa melakukan sosok pemimpin yang memang kreatif jadi kita tidak hanya sebuah kestangan tapi persoalan masyarakat Bandung itu sangat komis saya melihat ada kemistri yang sangat cocok antara Farhan dengan Erwin ya semoga kedua-duanya bisa saling mengisi bisa saling memahami dan kita sampaikan kepada mereka kemudian dalam waktu seratus hari anda kedua akan hidup sebuah yang kota Bandung sampai sejauh mana keseliusan untuk mewujudkan atau merealisir apa-apa yang disampaikan pada masyarakat nah kota Bandung kalau kita coba ambil komparasi dengan orang lain maaf kota Jawa Baru tetap ingin berlaku Jawa Baru itu kotanya di Bandung tetapi sementara ini kita tidak melihat adanya perubahan yang signifikan kota Bandung dari perisketnya dari persoalan-persoalannya maaf misalnya pelajar Bandung itu termasuk kota yang banyak siswanya yang tidak meneruskan kejit yang banyak itu baru satu persoalan kecil saja dari sekian persoalan-persoalan yang harus ada solusi konflik saya katakan solusi konflik karena sementara ini beberapa wali kota nampaknya belum mampu mengurai dengan baik sehingga dari satu kepemimpinan kepemimpinan berikutnya semacam meninggalkan PR yang berhubungan tentu saja tidak mungkin semua PR bisa diselesaikan minimal minimal-minimal 60% masalah untuk warga Baru itu bisa terakhir satu kasus kecil saja misalnya sebentar lagi persoalan sambal akan mendang kalau tidak ada solusi yang baik tentu saja ini akan melintas kota bagu kabel kalau tidak ada yang lintas itu akan terjadi kembali penumpukan sambal sehingga Bandung mungkin akan kembali mendapatkan perlindungan kota sambal ini harus diselesaikan secara lebih harif secara lebih pikir sana kemudian yang kedua bangku sudah sama dengan yang lantai kemacetannya sudah dibawah kelas korelasi perluasan jalan tambahan kemudian juga pengembangan utara sudah mentok keselatan juga begitu nah mungkin apakah ke timur atau kembangan itu mungkin akan menjadi prioritas keinginan dari pemerintah yang terhadap oleh karena itu yang pertama saya melihat korek-korek atau jam terbang mangkara-mangkara itu cukup lama dan beliau yang saya ketahui pada selanjutnya dia sangat konsen terhadap ke teman salah satu buktinya beliau sempat terlibat diberkati bukan hanya itu saja tapi yang lain-lainnya juga budayawan sebagainya sehingga kita ada semacam ekspektasi yang cukup tinggi terhadap pendidikan yang tidak sesel kan nanti Pak Dewan duduk di DPR kan komisi berapa nanti untuk kuota KIP itu kan sekarang terbang mas jadi mudah-mudahan kalau sekiranya saya diizinkan oleh karta yang bisa duduk di komisi 10 minimal tentu saja alokasi setiap komisi berbeda saya ingin mencoba memperlihatkan karena saya melihat ada semacam ketidakadilan antara Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah ketidakadilan ini dari sisi jumlah penduduk kenapa prosentase segit untuk warga Jawa Barat antur satu dengan Jawa Tengah Jawa Tengah itu baru satu belum yang lain-lainnya bos dan sebagainya dan sebagainya sebetulnya persoalan pendidikan masih sangat banyak masuk tugas sistem zona dan sebagainya ya terutama Kota Bandung tiba-tiba anak-anak yang masuk SMA 3 tinggalnya di sekitar SMA 3 semuanya dengan permainan ya itu kita coba mulai artinya kalau masih tak berlangsung seperti itu jelas program pendidikan akan terbangun menjadi sebuah institusi yang beranset yang beranset sekitar itu cukup ya kalau lagi kesalahan realitas programnya apa? untuk realitas program DPRM DPRM ya kebetulan ada tiga pemimpinan kalau di 10 kalau di 10 pariwisata kemudian pendidikan dan pendidikan saya mungkin sementara ini selain konsen di pendidikan di pariwisata pun saya ini sebagai orang mereka sangat prihatif karena destinasi para misata Jok sangat apa-apa Jok tertinggal dengan Jok persoalannya dimana Jok Terima kasih Jok